Ditungguin oleh Mas Rudy Ternyata turun bawa kunci Wah, gak gentar nih, saya salut nih Gak gentar ya, gak mundur Mas Rudy ya Di take down, ya walaupun badannya besar nih Tetap kalah lor Di kunci tuh Di kunci, posisi kaki orang baju putih tuh Liat, kejang-kejang tuh, itu di kunci dia Terus saya bilang dong keluarga Liat dong, di mobil saya ada anak istri Saya gak mungkin ugal-ugalan Kalian cium tuh mulut dia, bawa alkohol Ya logikanya saja Gak mungkin Mas Rudy itu ugal-ugalan Apalagi dia bawa anak istri Saya inget banget dia ngomong Gue hantam pake kunci setir loh Lu masih bocil, mau apa loh Gokil Mas Rudy dibilang bocil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, cak silat, salam persaudaraan Oke dudulur sekalian Jadi di video kali ini Saya akan membahas video Mas Rudy Agustian Atau yang lebih dikenal dengan Rudy Golden Boy Videonya viral Karena dia men-take down lawan Yang besar, badannya lebih besar dari dia Dan membawa senjata Tak gentar sedikit pun Mas Rudy ketika orang itu menyamperin dia Dengan membawa kunci setir Ini keren banget mentalnya ya Salah pilih lawan Masa dia gak kenal sama Mas Rudy Golden Boy ya Praktisi MMA Untung gak pingsan disini ya Saya beberapa waktu yang lalu juga Masih berhubungan chatting-chattingan Dan sama Mas Rudy Beliau pengen bisa main ke Madiun Karena kesibukan beliau Belum sempat bisa main ke Padepokan Dia pengen main ke sana Dan beliau juga sempat mengundang saya Pada bulan 9 nanti Ada pertandingan baku hantam ya Tapi pada bulan 9 tersebut Saya masih banyak kegiatan ini Yang mudah-mudahan bisa main lah Bisa bertemu sama Mas Rudy lagi ya Jadi kita reaction aja dulu ya Videonya Baru nanti kita akan jelaskan Disini ada kronologinya dari Mas Rudy disini Oke kita reaction videonya guys Nah disini Mas Rudy udah maju ya Dipikirnya orang itu Gak stop Sempat mau balik Ternyata dia stop Dan menyamperin pakai kunci stir Tanpa gentar Pemanasan dulu loncat-loncat Ini sebenarnya hati-hati nih Posisi siap praktisi ini Ini udah siap nih Mas Rudy ini Ini tenggelnya orang ini sambil ngerokok Pegang kunci stir Ini dikasih tau nih Bisa dikasih tau secara pelan-pelan Itu udah mulai Sama-sama keras nih Seperti yang Dan Mas Rudy gak mau mungkul duluan ya Karena takut bahaya nih bagi dia Kasian anak istriya nih Udah nangis Takut mungkin ada apa-apa nih sama lawannya Sempat ada perlawanan dari baju putih Didorongnya Tapi tetap praktisi Bela diri Pasti kekuatan tekniknya Jauh lebih unggul daripada orang awam Ini sepertinya orang awam nih Yang tidak mengerti bela diri Itu dikuncinya lor Lihat pada saat ini dikunci Itu kakinya udah kejang-kejang tuh Tuh Udah kejang-kejang kakinya Untuk gak pingsan Dan dilerai oleh Masyarakat setempat Nih dipisahin nih Dia nunjuk nih Saya gak mungkin ugal-ugalan Karena ada anak istri saya disini Ini katanya orang baju putih ini Aroma alkohol nih Mabok sepertinya Itulah ya Video Video sebentara Sebentar banget Gak seru ya Gak ada perlawanan Jadi pentingnya Kita belajar bela diri Ya pertama mental Kedua Teknik Teknik kita ya harus Jangan cuma sekedar belajar mental doang Tahu cara menjatuhkan Memukul Dengan sasaran yang tepat Untuk menumpukan lawan Tapi Jangan dipakai Bela diri ini Untuk hal-hal yang Untuk mencari lawan ya Jadi bela diri ya Untuk membela diri Biar orang itu Paham juga Jadi Disini Saya juga Sudah dapet Sudah ngobrol langsung nih Sama Mas Rudy Sudah ngobrol langsung Ada Video penjelasannya Biar tidak salah Jadi beliau sendiri yang menjelaskan Koronologinya bagaimana Tapi konyol ya Orang ini Masa dia Gak kenal loh Mas Rudy Jadi beliau ini Lagi perjalanan Katanya mau Pergi ke Bali Tapi kita Dengarkan dulu Penjelasan Dari Mas Rudy Langsung Ini kronologi Dari beliau langsung ya Jadi kita Dengarkan Jadi intinya Pas lagi naik mobil Dia di belakang saya tuh Dia ngasang-ngasang Dia ada di kanan Saya di kiri Saya mau orang istri Jadi agak pelan kan Jadi di kiri Nah dia kan Selang-kelason Agak mepet banget Padahal kanan Mesti jauh Nah Habis itu Saya minggir-kiri lagi Dikit Dipepet lagi Mendiya Terus disalip Nah Saya pikir Nunggu dia Nyolot banget kan Saya kejar Saya kejar Kejar Saya kelason-kelason Terus Kita Nyamping Dia buka kaca Saya buka kaca Saya maki-maki dia Saya maki-maki Dia juga maki-maki Dan dia dengan Gayanya Sorry aku Saya pakai Kampang pakai Rokok Sambil nyetir Dia nunjuk-nunjuk Nunjuk-nunjuk Suruh berhenti Nah Itu kenapa Mobil dia Di depan saya Dia nyuruh Berhenti disitu Habis itu Saya samperin dong Sangat kosong Jadi ada dua kali nih Yang pertama ini Saya samperin Terus dia kayak Nyari-nyari barang Tuh Nyari-nyari barang Dia keluar Dia masih nyari-nyari barang Tuh Nyari-nyari Kunci stir kayaknya Terus kita Saling ini lah Argumentasi lah Argumentasi Udah Dia masuk ke dalam Jadi dia bilang Saya ini Nyetirnya Gelogalan Terus ditunggu Di fanyapak Kalau lu mau berantem Nah Saya bilang Berantem sekarang aja Terus saya gebrak lah Mobilnya gitu Saya gebrak mobilnya Kayaknya dia turun lagi Turun lagi Bawa kunci stir Nah kejadian itu tuh Pas dia bawa kunci stir Saya udah siap-siap lah Dimana sandi kita Lompat-lompat Saya bilang sama dia Lu mau berantem Pakai kunci busi Ayo Pukul gue Saya bilang Pukul gue Saya tantangin dia Saya pukul gue Sini Dia gak mongkul-mongkul Abis itu dia bilang Bocil lu Masih bocil Gue antem pakai Kunci stir Dia ngomong gini Gue antem pakai Kunci stir Bocil Nyetirnya gak bener Terus saya tergunjok Lu mabok lu Lu yang ngetai Lu yang ngetai Nah abis itu Makin dekat Makin dekat Ya udah Kejadian Yang saya Take down dia Jadi pas Bacot-bacotan Mas Pas udah Warga-warga pada datang Dipisahin Kan warga Gak tau Ngeliatnya Kan saya di atas Kesannya Kayaknya saya yang salah Lalu saya Lujuk-lujuk Dia langsung Ini dia bawa-bawa besi Nah dia langsung Teriak Dia bawa Mobil ugal-ugalan nih Terus saya bilang Doang ke warga Liat dong Di mobil saya Ada anak istri Saya gak mungkin Ugal-ugalan Kalian cium tuh Mulut dia Bawa alkohol Nah abis itu Dia diam Untuk ketakutan Nah terus Langsung pada warga Bilang Ya udah Perpanjang aja Ke polisi Ke panjang polisi Eh Dianya ketakutan Karena dia mabok Dan sampe ngerokok Kan Saya sih gak masalah Saya nyamperin warga lagi Jadi gimana Mau perpanjang Enggak Saya gituin Saya udah siap Kalau emang saya salah Ya Saya siap perpanjang juga Tapi waktu saya berantem Saya mikir-mikir Saya gak mau mukul Gak mau nendang Karena ini sekarang Saya posisi lagi Mau kembali Pagi-paginya Jangan sampe Gak gara saya Gak bisa nahan diri Akhirnya saya kena Kasus Gitu Yang namanya Kita juga udah latihan kan Mas ya Kita udah bisa Masalah diri lah Gitu Jadi Saya coba Lompokkan aja Secepatnya Saya cekek tuh Pas dibawa Cekek dikit doang Pakai Elbowsnya di leher Nah udah Intinya gitu aja sih mas Habis itu dia gak berani Perpanjang ya Udah dia langsung balik tuh Nah itu adalah video penjelasan ya Dari Mas Rudy Katanya saya cekek dikit Cekek dikit udah Gejeng-gejeng ya Jadi ya Sebagai Apa ya Peringatan mungkin ya Jangan sembarangan orang Itu udah jelas tuh Sambil merokok Bawa kunci stir Dan aroma alkohol Mabok ini orangnya Seperti ini ya Ya logikanya saja Gak mungkin Mas Rudy itu Ugal-ugalan Apalagi dia bawa Anak istri Ya Jadi orang itu yang Ugal-ugalan Mepet Jadi hampir ketabrak Mas Rudy nya Dikasih tau Alanya Yel Ya Yang konyolnya lagi Dia ngomongin Mas Rudy itu Bocil Nah ini ada Ada chat-an Dari Mas Rudy ya Saya inget banget Dia ngomong Gue hantam Pake kunci stir loh Lu masih bocil Mau apa loh Nah Baru udah tuh Saya merapat ke dia kan Lalu dia juga Agak melawan Ya karena saya merasa Terancam dengan kunci stir Saya kontrol aja Tangan dia Dan take down Cuk ke leher Pake siku Itu dia agak Sok mukanya Gak bisa ngapa-ngapain Dan agak kecekek Susah nafas Gokil Mas Rudy Dibilang bocil Ya Bener loh Jadi Daripada dihantam Dengan jarak Jawa pake kunci stir Lebih baik mepet Lebih baik Mas Rudy duluan Yang men-take down ya Ini Bener-bener Parah nih orang Ini harus ada Bexon Ini parah nih Ya Alhamdulillahnya Tidak terjadi Apa-apa ya Sama Mas Rudy Ya Yang pasti saya akui Mental beliau Top banget ya Tanpa ragu Dateng Orang itu Gak mundur Maka siap-siap malah Beliau ini praktis MMA Dan promotor Baku hantam juga Pokoknya sukses terus Buat Mas Rudy Ya Kapan-kapan Nanti kita bareng pergi Ke Pak Depokan ya Bareng saya Ngelihat Sejarah Esa Terate Makam-makam Pendiri Esa Terate Ya Makam-makam Ketua Umum Juga disana Jadi bagaimana pendapat kalian Ya Jangan sampai Salah pilih lawan Lur Ini bisa membahayakan Bagi kita sendiri Jadi intinya Orang bela diri itu Sudah pasti Ketika dia Bertemu dengan orang awam Mentalnya lebih terlatih Ya Tekniknya lebih ada Strategi Kekuatannya pasti Lebih besar Walaupun lawannya itu Lebih besar Daripada Mas Rudy Kalau dia orang awam Pasti kekuatannya lebih besar Mas Rudy Beda ceritanya Kalau sama-sama Praktisi bela diri Dengan lawan yang lebih besar Pasti kekuatannya juga besar Ya Intinya Inilah Salah satu nilai Plus Bela diri ya Tapi jangan dipakai Hal-hal yang Negatif ya lor Gunakan bela diri Sebagai Sarana kita Untuk membela diri Pokoknya sukses Buat Mas Rudy ya Saya salut Saya salut banget Sama beliau Ya dan orangnya juga Baik ketika kita Kalau cerita asik banget Ya dia Tidak pernah menunjukkan Kalau dia itu Pengetahuan bela dirinya banyak Bahkan dia Selalu ingin belajar Belajar-belajar Ya saya salut sama beliau Bagaimana pendapat Ya kalian silahkan Berkomentar di bawah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam penca Silat salam persaudaran Bye-bye